hai oke gua yosua disini kita kembali lagi di channel gua kita hari ini mau Hai ngasih tahu caranya gimana sih ganti grip raket negeri peraket gua sini gua pakai rakyat Victor Victor Traster K terpaster K jadi gua pakai grip handuknya udah hancur banget disini jadi kita disini mau ganti lagi sama yang handuk ya ada banyak sepilihannya ada yang handuk ada juga yang karet gitu kan jadi gimana nyamannya kalian kalau kalian kira-kira banyak mengeluarkan keringat kalau waktu main itu aku sarani pakai handuk aja jadi dia pegangannya kan enggak licin sejadinya kan jadi disini pertama kita lepas dulu nih yang apa namanya grip lamanya karena disini grip lamanya ini udah banyak yang brodol-brodol apa nyamanya nih benang kainnya ini jadi ini bisa kalian lepas semuanya kemarin itu gua lepas juga bagian dalamnya jadi langsung kayu dia Hai jadi gimana kalian kalau mau pegangannya yang agak lebih tipis kalian lepas aja sampai dia kelihatan kayak gini kan jadi udah kalian lepas dan lepas kayak gini terus dan bersihkan bokas-bokas lepas bekas apa namanya lemnya oke nanti jadi dia kalau udah bersih kayak gini ya udah dilepas semua lem-lem bekas yang grip lamanya tadi terbukai gribbelnya kita buka ya aku ambil yang warna biru nih dia bentuknya panjangnya seperti ini jadi dia di belakang ini kan ada lennya jadi kita buka dulu supaya dia Hai selengket kan Hai terbuka baru nanti kita pasang di raketnya jadi sesuai selera kalian ya nanti kalian mau pakai yang handuk sama kayak gua kadang gue juga sih pakai karet juga sih tapi tergantung lah gimana selera kalian kalau kalian mau pakai yang kira-kira mau pakai yang handuk karena kalian kalau main itu apa namanya sering yang basah tangannya kan Hai juga pakai yang karet juga bisa juga Hai jadi kalian lepas dulu ikatannya nih Hai jadi kayak gini udah dilepas kita pasang sekarang gripnya ya gini udah kita lepas tadi dari lem belakangnya penutup lemnya jadi let terserah mau dari ujung yang belakang sini ya kan Atau misalnya kita mau mulai dari yang ujung sini boleh juga tapi kita biasanya kalau aku sih pakai yang belakang ini jadi dari sini Ayo kita Hai tempel di ujung pangkal raketnya ini aku kasih lebih sedikit kayak gini ini biar apa biar nanti bisa kita tutup ke belakang kayak gini gitu jadi Hai pertama ini kita bikin dulu melingkar di ujung pangkalnya kalau aku suka yang belakangnya ini agak besar jadi enak buat dipegang Oke jadi dilingkat kayak gini ya jadi kemudian selanjutnya ini kita terus kita arahkan ke bawah Hai jadi disini kita ikutin aja pola Hai apa namanya putaran Hai raketnya jadi kita bikin sesuai selera kalau kita mau agak tebal kita bisa juga setting kita buat agak tebal tapi kalau kita mau bikin tipis jadikan di sini kan ada garis lagi nih yang kosong nih jadi kita ikutin aja kayak gini terus sampai bawah tapi kalau kita mau buat agak tebal saya kita jangan di garis ini tapi ada naik atas sedikit atau sedikit sini kalau kita kita mau bikin tipis ikutin aja terus sampai ke bawah kayak gini terus kita putar jadi kalau misalnya kalian main kalau kalian udah merasa enak pegangannya pas kalian main itu kecil bisa kalian lepas sampai ke kekayu kayak saya tadi buat Oke jadi ini udah sampai ujung Hai kayak gini kemudian yang belakangnya tadi yang kita kasih saya lebih kayak gini nih biasanya bisa ditekuk kayak gini nah jadi akan lebih enak oke jadi kayak gini dia bentuk akhirnya sudah kita pasang dia rapi kan terus juga ini bagian belakangnya kayak gini kita tutup tadi jadi dia disini pas sampai ke ujung sini jadi nggak perlu pakai gunting lagi tapi nanti mungkin kalau ada yang beli ada yang berlebih bisa kalian gunting aja atau bisa kalian mau terusin ke atas pun boleh juga jadi kayak gini penampakannya setelah kita pasang ini grip rakyat selama kita yang hitam tadi tinggal buang terus kalau misalnya seandainya kalian mau coba pakai yang dari karet boleh juga kalau misalnya kalian pengen agak tipis kayak saya bisa kalian buka sampai seperti tadi langsung ke pegangan kayunya bisa jangan ada pegangan ada grip bawaan dari rakyat kalau kita baru beli rakyat kan di kalian bisa sesuaikan selera kalian pegangannya gimana mau yang tebal kah atau mau yang tipis saya rasa itu aja untuk tutorial hari ini Bagaimana sih cara pasang grip rakyat disini kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lain bisa kalian comment dan juga jangan lupa subscribe channel saya supaya channel saya bisa lebih berkembang lagi terima kasih untuk kalian yang udah nonton kiranya kita semua diberikan kesehatan dan juga Hai kebahagiaan selalu Terima kasih sampai jumpa